berisik bercanda isinya musik pake Z ya apa kabar hey yo welcome back to berisik bercanda isinya musik pake Z ya how are you today how are you Awe feeling good like I should ini kita masih dalam rangkaian berisik berisik bercanda isinya musik bersama musisi musisi singkatan yang sangat tidak tidak bagus sekali tapi itu yang sedang dipake betul sekali dan ini berarti sekarang udah keempat musisi keempat yang akan kita ajak ngobrol kemarin udah ada Lale Ilmanino terus udah ada ngecekin lu ngecek AB Hatticus Enda Walgina ada juga apa sih Michael Quinn Quinn iya oh Danila 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 Arman Terlihat memang kita pun sebenernya tidak tahu karena kan tagnya udah nih udah ditantar pirit-pirit tapi kita bingung yang mana duluan jadi yang satu ini adalah idola saya sejak kecil sekecil apa bagus bagus tadi gue sempelah SMP sempel bener kayak 99 gak bang berasa 2 dong jadinya bedanya jauh ya tapi waktu itu dia juga masih SMP lo jadi seangkatan dong kalau gitu adek lo SMP udah di Netra kan gue SMP masih ngapain SMP SMP ada band-bandan juga gue band 17-an masih yang masih sound check loh yoi di atas anggungan iya masih jadi para aneh pasti udah lihat juga kan di covernya kita kedatangan Eno Netra iya 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 Eno gitara Rianto Rianto lo padahal nomin apa? tengahnya ada gitara ya nah itu tuh tapi lo main drum itu tuh banyak tuh yang nanya iya iya oke kalau gitu gak usah ditanya iya lo pernah tau gak main kecapi coba lo kenapa gak lo tanya bokap gue iya susah ya tapi kita mau nanya agak beda kenapa Rianto itu kenapa? kalau nanya karena gitara kan itu bapak gue juga dong gimana kalau yang kesini bapak gue jangan, jangan, jangan kita kantuin dong bapak gue seru juga loh gue tau sih tapi bokap ingin nalot musik juga gak? main, main main gitar dia emang dia pengen itu gue jadi awal main gitar awalnya tuh gue disuruh les keyboard tuh apa namanya yang atas bawah tuh atas bawah kiri kan kontra kontra ya les kontra loh ada bang les kontra tau gitu gue ikut bukan maksud gue ini namanya piano bukan lah pokoknya ada yang bawahnya bass atasnya keyboard tingkat kan bisa jadi tingkat keyboard tingkat atas bawah ya itu namanya kita liatkan tolalu sekali apa berapa? gue aja gak tau organ bukan organ oh jadi bedanya adalah bawahnya bass atasnya atasnya buat si ininya melodinya atasnya rak biren atasnya gitar atasnya gitar atasnya gitar atasnya bass drum bila lo atasnya gitar apa ya ini ya aduh iya pokoknya itulah pokoknya yang warnanya sama lah hitam sama putih lah makanya gue males tuh ya gak coba kalo piano warna-warni kan enak ya merah hijau kan enak putih sama hitam doang susah kalau bisa warna toothnya itu adalah warna-warni enak itu akan lebih mudah linking lu di warna merah kan enak jari tengah di hijau merah hijau merah hijau kelingking itu hijau ya juga ya gitu dah kasih ada yang buta warna itu kenapa gak mau belajar itu alat itu tuh alat si rak itu itu tadi makanya warnanya sama semua susah ngamalin ya oh karena susah susah jadinya yaudahlah akhirnya main gitar gitar klasik juga lumayan susah tuh males gue baca-baca toge-toge itu tuh mat balok mat balok ah udahlah gak usah lah ade masih kecambah ya saya belum ada buntutnya iya cebong cebong toge-toge-toge ada bihun ada ketupak lagi toprak kenapa jadi mie baso ya ini toprak aja kalau ngeliat bihunnya mesti digeser loh dia kelihatan misalnya kalau gak ketutupan ada ordainnya nah akhirnya gue sama gitar gitar juga klasik gue gak suka mulai-mulai itu SMP gue kan sering main tuh keluar bokap bilang udah deh dibikinin studio ya buat latihan aja tapi kayak udah temen-temen lo mendingan main ke rumah oke disitu tuh baru gue nyoba nyoba main drum oh awalnya kenapa enak bener lo dulu bokap gue main luar lo gitu-gitu gue luntang-lantung temen-temen tidur siang lo disuruh keluar bokap tapi sekarang kalau kayak misalnya dilihat anak-anak sekarang pada main apa yang online game itu kan berduit semua tuh itu kali bapak-bapak sekarang main game lo belajar mulu iya gak sih gue anak gue udah gitu iya gue gitu nanti ngomongin diri sendiri nanti selalu-selalu pake bapak-bapak bilang aja gue gitu bapak-bapak cewelah kalau jaman dulu kan main game lo belajar lo iya cewelah kayak apa belajar mulu main game cepetan karena gamers duitnya kenceng banget iya dulu kan gak iya dulu mah aduh ngapain main game malah jadi gak sekolah gitu kan terus nanti kamu mau jadi apa kan kalau sekarang tuh kamu mau jadi apa sekarang gamers e-sport player jangan-jangan nih bang Eno kalau anaknya mau belajar drama ngapain belajar drama iya ngapain capek doang capek doang masuk surga belum tentu wah ini bagus bagus kerja mau apa aja lah yang penting halal nah bener bener sekarang ngapain jadi drummer orang ayah aja susah main musik ayah aja main drum dari handphone udah gak dari handphone semuanya beli-beli halal mau ngabisin ruang dari handphone gampang belanja tiga jari gak lu bisa gak bisa gue gak bisa itu sama drum cebok gue gak bisa drum cebok apa itu kahun drum cebok ikan gini ikan gini ikan gini oh pancesan suka bau waktu itu pernah bau banget dari kahun ada lubangnya di tengahnya ada di tengah ada lubangnya sekalian kalau yang baru-baru malah dia udah bisa jabuk sendiri ada air hangat ya ada tangan ada air hangat ya ada tangan ada kerunya bagian cebok eh kena iji eh kena iji akhirnya drum milih drum akhirnya milih drum gue tapi drum kan susah malah kalau menurut gue emang ya awalnya juga gue takut tuh main drum beliin drum tuh gue gak berani megang tuh takut dipukul balik ngelawan drumnya ngelawan jadi akhirnya pertama yang awal justru main malah kakak gue tuh suka main-main akhirnya udah deh masa di blin gue kagak mainin akhirnya gue coba main-main-main akhirnya gue bisa drum itu juga otodidak oh lu tuh otodidak oke otodidak oh di di dung beda dua-duanya lu otodidak gak kursus gitu enggak oh sangkain gue lu kursus apa germuk dia germuk kursus dan germuk ini dia germuk germuk dia germuk iya dia germuk iya kan masih ada stok masih namanya Angelo antar jemput lontong lontong itu kalau lebaran berubah dia berubah tetap panggilannya Angelo Angelo iya bener cuma antarannya aja lontong nah yang bikin lontong tetap lonteng karena lagi lebaran dia bikin lontong karena gak bisa kemana-mana nyambung semua nyambung tetap butuh duit tetap butuh ya pemasukan dong drum drum mulai tuh acara cura kuliah kan suka bikin dulu di apa jazz rock jazz rock terus kayak gitu-gitu ada sempet bintang tamunya tuh netral dan lain-lain disitu akhirnya gue baru ketemu ketemu anak-anak terus ternyata mereka studionya digusur di Casa Blanca sekarang udah jadi jembatan tuh oh iya sudah netral disitu digusur latihan di rumah gue di Arlet itu udah ketemu-ketemu pertama gue ketemu malah si Almarhum sama Miten udah gitu Miten ngajak ombak sebaru deh akhirnya gue awalnya juga itu adicional dulu gue iya-iya berapa lama tau adicional 6 bulanan deh itu tahun berapa ya bang? gue 98 oh bener gue oke gue pelan dulu dia udah lupa SMT gue kelas 2 itu gue juga masih SMA gak naik gak mau jauh-jauh amat baru udah dari situ lah ya iya baru baru oke nih karena bareng sama Eno drummer drummer kita harus tanya kita pernah ngebahas ini sebenernya ya tapi waktu itu tanpa drummer beneran nah kita pingin mendengar dari sisi drummernya beneran betul bahwa ada beberapa lagu yang menurut lu ini drum partnya susah nih nah kita pingin tau kalau menurut kita semuanya susah kalau menurut kita kan susah semua kalau menurut lu sendiri ada gak lagu-lagu yang drum partnya ternyata wah ini susah banget nih ini kayaknya tangan empat deh lagu netral apa lagu bebas 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 lagu apapun kalau lagu netral betul bisa dong ada yang susah juga sebenernya ada yang bukan dulu jadi kayak ada yang kayak gue mainin sekolah yang isi stifah ya stifah main gitar tapi jago susah kok dipakai dikebuka dikebuka pakai gitar ya mantes stifah kita akan menurutin 5 ya 5 lagu dari yang menurut lu paling eh gak gimana sih ya betul yang paling gak terlalu susah yang gak terlalu susah sampai susah banget nah suruh milinya itu yang paling susah kita kasih ini deh awal deh itu ada lagunya 7 days nya sting 7 days sting itu kayak berapa perberapanya itu gue gak tau lah ya pokoknya hitungannya di 7 misalnya kalau yang normalnya kan tuh waga pat tuh waga tuh waga pat ini di 7 tuh waga pat manam ju tuh waga jadi ganjil hitungannya terus cuman nanti refnya balik ke 4 per 4 lagi yang kayak gitu-gitulah yang agak menurut gue waduh susah banget ya susah banget dong ngerti susah susah aja belum denger gila kita kayaknya pas baru denger lu cerita pingin muntah lu jadi kayak gimana ya karena emang bang eno nih enerjik banget gue kalo nontonnya terbang gue yang bulut cuman lu doang gue karena enerjik itu buat nge-nutupin kebodohan gue jago-jago amat gak kan sekarang banyak ngejago-jago ya jago tapi lu juga terbang bagus ya maksud gue gue lebih kayak udah gitu nih bertiga nih gue lebih sebenernya main kayak gitu tuh buat menutupi si ombak sama omcox yang ngisi kekosongan lah karena kalo udah omcox main interlude kan otomatis kosong gak ada rhythm kan nah udah gue tuh otomatis udah isi udah pasti main berisik deh capek sebenernya main bertiga gak mau nambah gitu kecapi gitu kecapi lagi kastanya cuman kastanya gitu doang kastanya sama suling listrik gimana suling listrik lagi gini gak kesetrem gue baru aduh itu pemain agak cantor-cantor gini ya ini pemain suling listrik kayak keliatan lagi hujan lagi bangunnya gak pake endal ngedenger denger kata suling listrik tuh kayak kayak hukuman mati kamu akan kena suling listrik yaabun orang biasanya kena kursi listrik gitu kan matinya dia kursi suling listrik kesetrem aneh banget oke ini yang kelima tadi Sting 7 Days 7 Days coba kita denger ini drummer siapa ya bang si Nicola Yuta si Rider ih susah ya gue aja susah tadi diem-diem tiba-tiba langsung bisa oh gini oh gini langsung numis langsung langsung gini langsung gini ngejahit tiba-tiba langsung ngejahit ini meneram apa nih begini kayak ada drama begini jadi pas ke atas tapi ini lu ke bawah orang tuh biasanya pas gini ke bawah ini turun ganti ini turun ini apa susah banget ternyata itu ya nah gue tuh nyakanya gini sangkain gue ya lagu-lagu yang menurut lu susah tuh malah yang cemut iya malah yang kayak gini tuh lebih susah ya susah sih lebih nahan terus kayak feel in-feel innya juga kayak cuman beberapa cuman masuknya enak kadang kan ada beberapa yang kayak main gini susah feel in cuman lagunya jadi gak enak ini kayak jadi dia ngambil feel ini disitu lagi gitu banyak surprise soalnya ini drama yang harus dikerok kayak ini kayak permain karet jadi ada surprise oh surprise yang gosok lah ini terus digosoknya pakai pisau terus kepotong sama yang nomor-nomernya hilang gak jadi mono simbal simbalnya simbal terasi sambal sambal air warna merah simbal terasi bunyinya nandes sakit uak uak kan diulang uak uak nah ini nih kalau bukan drummer mungkin gak tau kalau ini susah karena kita ngeliatin ih gampang banget kalau gue sih nyakannya tadi tapi lo main drum juga soalnya gue kan gak tau sama sekali tapi gue juga gak bisa gak jago lagu apa sih yang pertama kali lo denger akhirnya lo pingin ah gue pingin main drum jadi musisi ini message in the bottle senderan di restoran senderan di restoran senderan di restoran sama lagunya santana menambah dosa selaka itu oleh komoa menambah dosa itu semua selaka menambah dosa wah ternyata lagunya santana yang bisa masuk di bulan puasa menambah dosa selaka jadi gak gitu ada tuh yang panggil abram ramadanya itu kung rom buat bapaknya Ridho jadi seluruh melotot doang takut semuanya gak bisa lewat tepannya nusuk dia senderan di restoran senderan di restoran cuman banget senderan di restoran oke berarti males mager eh cabut ya udah enak gue itu dia di dalam apa di luar kan bisa aja di luar kan ke sebelah mcd gitu enak sih itu juga antara dia nyender apa temboknya nyender rupu dia sebenernya lagi gini rupu itu rupu namanya sebenernya kalo apa band favorit lu apa bang gue seneng Smashing Pumpkins kenapa bukan band lu itu gak apa-apa gue gue tadi kesetrum gue tadi kesetrum ada suling listrik gue nginjek di bawah tadi dia juga Smashing nih terus Nirvana Blink Wired itu kenapa lu setrum sama juga ada 2 band apalagi ya banyak kan rata-rata band 90an sih gue stuck disitu berhenti disitu ya yang baru-baru gak terlalu dengerin jadi ya kayak yang jaman-jaman itu kayak Interpol gue suka terus apa yang British-British yang maksudnya yang kayak apa kalo jaman lu bilangnya Indies ya Indies kayak The Cure gitu gue juga suka Britpop Britpop gitu ya Britpop ya terang banget kan umu kece banget karena bajunya ngetat keteknya basah kayak lempar-lempar ketasihnya lempar lagi air ketatnya dibukanya bener-bener dibuka ada wortel bener-bener lempar-bener kan nih sama ayam bagian bawahnya ada cabai hijau cibakan 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 gitu lah kira-kira ya sepengtauan saya pak ya saya juga tuh orangnya gak terlalu gimana banget sih enggak lah kita belajar langsung dari profesional iya iya dan sekarang kalo misalnya dibilang belajar sama siapa sama Eno Eno juga kan ngajar drum iya udah betul valid ini ini dong masak 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 oh itu tuh Chef Leon ya pasesannya gitu Chef Leon iya bener-bener itu bener tuh dia masak mengaplikasikan iya main drum sama sambil masak yuk Chef Leon main drum nyanyi masih bisa main drum sambil masak main drum sambil masak susah susah pilihannya antara lagunya gak enak apa makanannya gak enak iya kan gila lagi pilihannya pasti lu punya dongnya kayak gitu-gitu ada ada iya gue juga gini yang gini yang gini yang gini yang gini yang gini ada gak? gak ada yang gini gak ada yang gini dia jawab dulu ada lu ada yang gini ada apa tuh jadi ada aja dulu lah pokoknya lu mau apa gua ada yang gini-gini ada gak yang gini-gini? gue beli semuanya lengkap jadi paham dateng ke bang saya mau yang yang gini-gini ada gak yang gini-gini? gini-gini oh udah langsung coba liat di alat olahraga makanya masih maaf tokoh musik dan tolaraga masih bareng suka bareng jangan dulu iya jangan dulu toko musik di atas olahraga di bawah bareng itu ya anak ng itu kalo di yang gede-gede, kalo di Bekasi, deket rumah gua tuh mah raket, 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 gitar raket, raket, gitar, gitar, gitar gitu bila kadang beli gitar suka salah ya dikasihnya raket gua senar senarnya senar gitar jadi pas lu nyemes bunyi karena makanya senarnya senar gitar tergantung lu nyemesnya dari apa ada kuncinya bagus tuh dipake di olimpiade bikin Cina bingung kan kebutan ke Cina bingung kok merdu banget ya smesnya gak selalu marah bingung bingungnya pelan Indonesia cincin sama di smes dia gini nangce lause nangce lause itu tuh dibalik-balik doang bahasa Cina eh nangce lause tenang selau di balik-balik bahasa Cina dibalik-balik iya bahasa Filipin nakam kap makan pak makan pak cuma dibalik doang ada orang Cina ternyata orang Malang juga ya iya dibalik-balik kan asap gilam juga di asap gilam bahasa gue pernah waktu netral manggung nih saking waktu itu pernah deh sehari main tiga kali di kalau gak salah dari Makassar terus eh gak di satu kota deng dari sekolah apa terus main di Bekasi habis itu main eh di Tangerang Bekasi habis itu main di Sahit kampus Sahit udah gitu lari dari Bekasi nih ke Tangerang nih ombak saya udah mulai singit di Tangerang Bekasi mana suaranya di Bekasi di Tangerang Gus Tangerang Gus kelar nih kita orang Tangerang siapa lu? eh lu orang Bekasi bukan? sampai di Sahit sampai di Sahit lagu apa? yaudah yaudah Cahaya Bulan ya gue mikirnya lagu Bulan Coki mikirnya Cahaya Bulan bagus mainin lagu Pelor pas masuk aduh lagu apa nih? maaf 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 ulang 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 beda semua dari tiga persoalan tiga-tiganya beda lagu Coki langsung lagu apaan nih? beda-beda semuanya panik tiga-tiganya beda kalo cuma satu atau dua yang beda gak apa-apa tiga-tiga aja beda udah gitu band bertiga juga kan kalo salah tuh keliatan banget iya kan iya kan iya kan gila coba loh main orkesta dipecat langsung kalo gue dulu udah dibilang gue dulu gara-gara gue kenapa gue gak takut gue salah gara-gara si ada dulu Mas Dade bilang pas gue abis main di PL waktu itu gila tadi gue main banyak salahnya banget deh gak apa-apa nyata lah mau si salah kalo bukan salah bukan nyata lah oh yaudah pede gue dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise download Noise sekarang di App Store atau Play Store